Peringatan Hari Kedaulatan Negara di Bantul digelar pertunjukan teatri kalta dan tarif mengisahkan peristiwa serangan umum 1 Maret. Digelar di kawasan Bibis yang merupakan salah satu tempat bersejarah terlaksananya serangan umum 1 Maret 1949. Kegiatan tersebut digelar untuk mengingatkan kembali peristiwa sejarah penting bangsa Indonesia. Juga memberikan edukasi tentang pentingnya sejarah dan budaya bangsa. Pertunjukan kolaborasi teatri kaltaari dan musik roncong yang digelar di lapangan Bibis Kasihan Bantul mewarnai semaraknya peringatan Hari Kedaulatan Negara tahun 2023 merujuk peristiwa sejarah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Aksi teatri kal yang diperagakan oleh komunitas Jogja 45 menggambarkan situasi sebelum hingga sesudah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang disajikan dalam drama kolosal yang atraktif dan menghibur. Diceritakan bagaimana para pejuang dan tentara saat itu bersama rakyat menyusun strategi serangan besar-besaran ke markas tentara Belanda dengan Sandi Jalur Kuning. Alhasil serangan pun terlaksana dan berhasil melumpuhkan musuh dalam waktu 6 jam dan menjadi catatan sejarah emas yang patut dibanggakan bagi masyarakat Yogyakarta dan bangsa Indonesia. Pertunjukan kolosal peristiwa serangan umum 1 Maret kali ini digelar oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sebagai upaya meningkatkan kecintaan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta kepada tanah air atas segala perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pejuang. Kalau ini Pak Naga memang sangat sakral sekali karena memang waktunya hanya singkat sekali. Selangan umurnya 1 Maret itu hanya singkat sekali makanya ini sakral. Kalau di hati, saya kira mungkin 30-40, 30-40 juga. Dengan adanya acara seperti ini itu bisa membuat remaja-remaja Indonesia itu bisa menginspirasi dan tahu cerita-cerita tentang sejarah kemerdekaan. Di sini kita juga mempunyai rasa cinta tanah air. Kunda Kebudayaan Kabupaten Bantul, Nugroho Eko Setianto menyampaikan tujuan digelarnya drama teatrikal peringatan hari penegakan kedaulatan negara kali ini yaitu mengenalkan sejarah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui sejarah, memberikan edukasi tentang nilai sejarah dan budaya bangsa, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pahlawan, bangsa, dan peristiwa sejarah itu sendiri. Dipilihnya lokasi acara di lapangan Bibis Kasian Bantul karena di sekitar lokasi tersebut terdapat napak tilas rumah bersejarah yang dulu dipakai untuk persembunyian dan menyusun strategi penyerangan pada serangan umum 1 Maret 1949. Dibikian dari Bantul, Margo Laras melaporkan.